Plaigirlah dari Paking Jilid 19. Ha ha ha, ayo, ayo berlomba. Siapa ingin menangkap aku silahkan kejar tartar. Dewa Matukeranjang menjeletarkan cambuknya dan kuda milik Yoke yang itu meringkik panjang. Kuda ini melaju dengan kecepatan terbang mengejar kuda yang ditunggangi Mien Niu. Itu adalah kuda Witok yang dipakai wanita ini. Dan ketika dua kuda akhirnya berendeng dan meme serta nenek Lin Lin memekik marah, melengking dan mengejar maka Kyok Eng dan Witok juga berkelebat dan mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka. Keparat, berhenti, Dewa Matukeranjang. Berhenti. Namun kakek itu malah mencemplak kudanya semakin hebat. Perut kuda dijepit kuat-kuat sementara Dewa Matukeranjang enam tujuh kali menjejakan kaki kegur di kuda. Gerakan ini membuat kuda terangkat naik dan terbang mengikuti sentakan itu. Kakek ini mempergunakan kepandainya untuk membuat kudanya terbang, benar-benar terbang karena dengan gerakan itu kudanya dibawa meloncat, jadi larinya tentu saja lebih kencang dan cepat sekali. Dan ketika kuda seng istri tertinggal dan kakek itu tertawa, berseru menggerakkan cambuk ke belakang maka kuda diangkat naik dan ditarik seperti orang menghela kuda terbang. Haha, cepat, Nio Chu. Hilangkan beban tubuhmu dan buat kudamu meluncur seringan mungkin. Dua kuda itu berendeng lagi. Dewa Matukeranjang memang hebat dan lawan-lawan di belakang akhirnya tak mampu mengejar. Meskipun mereka memiliki ilmu meringankan tubuh namun karena kakek ini membuat kudanya terbang maka Mei Mei maupun Witok tak dapat menyusul. Kuda yang ditunggangi Dewa Matukeranjang mampu melompat puluhan meter sekali loncatan. Maka ketika lawan-lawan di belakang akhirnya tak kelihatan dan kakek itu gembira menerobos hutan. Mencabut dan menenggak kembali buli-buli araknya maka Dewa Matukeranjang berhenti dan kuda tunggangannya akhirnya roboh, tersungkur, habis tenaganya diperas secara berlebihan. Haha, selamat. Turun, Nio Chu, ayo turun. Mien Nio berjungkir balik karena kudanya juga tersungkur. Dua kuda itu akhirnya kehabisan nafas menggelepar di sana, mereka dipaksa berlari terlampau kencang. Tapi ketika nyonya ini melayang turun dan mengerutkan kening melihat suami menenggak arak tiba-tiba Mien Nio merebut benda itu membentak gemas. Cukup semua ini, jangan minum lagi. Siapa anak muda yang bersama Kiok Eng itu? Dia? Haha, dia murid Siang Lun Mogal, tokoh Mongolia. Eh, berikan arahku dan biar aku minum lagi. Tidak si istri mengelak. Cukup semuanya ini, suamiku. Ada urusan yang lebih serius yang harus kita perhatikan anak muda itu berbahaya, wajahnya juga bukan wajah orang biasa. Ia seperti keturunan bangsawan. Kita harus tahu siapa dia selain sebagai murid Siang Lun Mogal itu. Aku curiga sesuatu. Hektometer, curiga apa? Paling-paling kau takut kalau dia menggeet hati Kiok Eng. Haha, berikan arahku, Nio Chu, aku ingin minum. Aku haus. Hektometer, kali ini tidak. Kau tak boleh mabok-mabokan lagi, suamiku. Enci Memei dan lain-lain mencarimu lagi. Mereka tadi menyebut-nyebut Fang Fang pula, tentu ada yang penting. Berhentilah minum dan dengar kata-kataku. Kakek ini tertegun. Ia hahaha namun akhirnya mengangguk-angguk, omongan istrinya benar. Maka, ketika ia berkerut kening dan heran kenapa Memei menyebut-nyebut Fang Fang, ada urusan serius. Maka ia pun menghentikan main-mainnya dan memandang istrinya dengan muka sungguh-sungguh. Hektometer, benar, tampaknya kau benar. Ada apa Memei muncul dan marah-marah kepada Fang Fang? Apa yang dilakukan anak itu? Aku juga tak tahu, tapi yang menarik perhatianku adalah pemuda bernama Witok itu, suamiku. Bocah yang kau sebut sebagai murid Siang Lun Mogal. Siapa orang ini dan putra siapa bocah itu? Hektometer, untuk apa mencari tahu? Putra iblis atau malaikat aku tak peduli. Tapi gurunya adalah orang hebat. Siang Lun Mogal bukan orang main-main. Dan kenapa ia mengutus muridnya ke Tiong Goan? Siapa Siang Lun Mogal itu karena kau tak pernah memberitahu? Hektometer, dia bekas lawanku yang paling liai, kakek itu terkekeh, bersinar teringat peristiwa 30 tahun yang lalu. Siang Lun Mogal adalah orang Mongol, Niochu, tapi selama ini tak pernah bertemu aku lagi. Pukulan kata merah itu adalah andalannya, dan aku harus mengakui bahwa ia benar-benar luar biasa. Kini muridnya muncul, entah apa maunya, tapi mungkin saja disuruh mencari, aku untuk membalas dendam. Haha 30 tahun yang lalu ia kalah setelah bertempur 3 hari 3 malam. Untuk persoalan apa, siang istri mengerutkan kening. Apa permusuhanmu dengannya, suamiku? Kau selama ini tak pernah bercerita sedikitpun. Ha, perlukah ku ceritakan? Tentu saja, aku tak senang pada muridnya itu. Kakek ini menyeringai. Tampak ia berpikir-pikir sejenak dan seperti orang keberatan. Tapi ketika pandang mata istrinya menatap tajam dan rupanya tak usah dibohongi maka ia mengangguk tertawa masam. Kau sudah dapat menduga, pandang matamu sudah bicara. Hektometer, urusan wanita benar. Ceritakan itu, kau memang matuk keranjang. Haha, maaf. Waktu itu aku berebut wanita cantik, Niochu, wanita mongol. Dan ia kalah olehku. Lalu? Lalu tentu saja kami bertanding, Mughal tak mau terima. Hektometer, di mana-manakah selalu menimbulkan keonaran, dan urusannya pasti wanita. Hektometer, siapa wanita itu dan kenapa lawanmu tak mau melepaskan? Apakah ia wanita Kang Ong hingga begitu berat kalian bermusuh? Haha, tidak. Wanita yang kami perebutkan bukanlah gadis Kang Ong, tapi ia memiliki daya pikat besar. Siapa gadis itu? Putri ketujuh dari Kang Yang Mulia. Tapi sudahlah, itu sudah lewat dan aku bukan dewa matuk keranjang pada sepuluh atau tiga puluh tahun yang lalu. Eh, kau tak cemburu atau marah, bukan aku sudah berubah setelah mendapatkanmu, Niochu. Dan kau lah wanita yang benar-benar ku cinta selama ini. Kau ibu dari putra ku Tan Hong. Mien ni mar melengus. Ia disambar dan hendak dicium. Namun menghindar, panas juga kalau suaminya ini bercerita tentang masa lalu. Tapi ketika ia cemberut dan bersinar-sinar teringat Wih Tok, juga Kiok Eng yang dirasa terlalu kurang ajar mendadak terdengar derap kereta dan teriakan minta tolong. Saat itu muncul sebuah kereta dikejar serombongan orang-orang kasar, layaknya seperti perampok. Hei, berhenti. Menyerahlah, atau kami akan membunuh kalian. Hektometer, siapa itu? Mien ni mar menengok. Kemarahannya tiba-tiba ditujukan kepada barisan berkuda yang mengejar kereta di depan itu, para orang-orang kasar yang jumlahnya tak kurang dari 16 orang. Lalu ketika kereta mendekat dan dua pemuda tampak mencambuk kuda berkali-kali, pucat dan berteriak-teriak maka wanita ini berkelebat sementara Dewa Matukeranjang terkekeh dan secara lihai merebut kembali buli-buli arak di pinggang istrinya. Hei, hei, hajarlah. Orang-orang itu rupanya perampok-perampok busuk yang tak kenal sopan santun. Biarlah aku menonton dan kau bekerja di sana, Nioju. Terima kasih untuk arak kesayanganku ini. Dewa Matukeranjang duduk dan menenggak langsung arak kesayangannya itu. Ia tertawa-tawa sementara kereta itu makin dekat. Dua pemuda tampan, berpakaian mewah dan rupanya anak orang kaya tampak ketakutan dan gentar melarikan kereta. Di dalamnya menjerit-jerit seorang wanita tua yang terguncang-guncang. Agaknya mereka cukup lama kejar-mengejar, terbukti dari debu yang melekat di tubuh kereta, juga pakaian dua anak muda yang duduk di tempat kusir itu. Dan ketika mereka benar-benar dekat sementara bayangan Mien Nio berkelebat cepat, membentak dan menghentikan kereta. Maka dua anak muda itu terpekik melihat ada wanita mengangkat tangan tinggi-tinggi menahan larinya kuda. Hei, awas, minggir. Kami tak dapat menghentikan kereta. Namun wanita itu sudah mengangkat tangannya. Mien Nio tak mau membuang-buang waktu lagi dan ingin menolong dua pemuda ini. Ditilik dari keadaannya jelas dua pemuda ini hendak dirampok. Mereka adalah pemuda-pemuda lemah yang kini demikian ketakutan. Maka ketika kereta melaju dekat dan Mien Nio mengangkat tangan tinggi-tinggi, membentak dan berseru nyaring maka dua kuda di depan ditangkap kendalinya dan seketika dua kuda itu meringkik panjang, dua kuda di belakang terbawa dan kereta seketika miring. RRTTT. Demikian kerasnya kereta tertahan. Mien Nio terhuyung setindak namun kereta berhasil dihentikan. Yang celaka adalah dua pemuda di kursi saiz itu karena mereka mencelat terlempar. Roda kereta berderit kuat, menggores dan membenam tanah keras. Lalu ketika keduanya berteriak sementara para rampok terbahak-bahak, mengira wanita itu menolong mereka. Maka pemimpinnya yang bermuka merah bercambang lebat berseru, menghentikan kuda dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Haha, terima kasih, nyonya. Kau telah menghentikan buruan kami yang berharga. Diam akan tetapi Mien Nimar membentak. Kalian perampok-perampok liar, tikus-tikus busuk. Aku tak menolong kalian melainkan justru menolong dua kongcu ini. Aku menghentikannya agar tidak perlu takut terhadap kalian. Nah, kembalilah kalian atau nanti semua ku hajar. Pemimpin rampok terkejut. Ia tak menyangka mendapat sambutan itu dan tentu saja marah sekali. Golok di tangannya, yang lebar dan mengkilap diobat abitkan, mendasing dan memantulkan sinar menakutkan. Dan ketika ia meloncat turun sementara anak buahnya berseru marah, mereka juga tak menduga ini. Maka Mien Nio dikepung tapi kepala rampok itu menuding agar dua pemuda di sana dibekuk. Tak perlu semua di sini. Tangkap dan ringkus pemuda itu, yang lain amankan kereta. Enam di antara mereka meloncat. Yang empat langsung menuju dua pemuda itu sementara dua sisanya bergerak ke kereta. Tapi baru saja mereka meloncat tahu-tahu bayangan Mien Nio lolos melewati kepungan dan sekali wanita ini membentak. Maka enam orang itu mencelat dan terlempar, menjerit. Tak ada yang boleh mengganggu anak-anak muda ini. Pergi dan kembali kata kudas-des. Pimpinan rampok terkejut, ia telah mengepung wanita itu namun tiba-tiba si wanita lenyap. Hanya tampak bayangan sekilas dan tahu-tahu enam anak buahnya roboh. Dan ketika ia sadar namun enam orang itu mengaduh-aduh, tak dapat bangun maka Mien Nio mendorong dua pemuda ini ke arah suaminya. Berlindunglah di sana, dan jangan khawatir kereta ini diganggu. Dua pemuda itu terbelalak. Tadinya mereka kaget dan pucat melihat Mien Nio tahu-tahu menghadang dan mengangkat tangan tinggi-tinggi di depan kereta. Wanita itu bakal ditabrak, tubuhnya akan tergelas roda kereta dan mereka ngeri membayangkan itu. Tapi ketika semuanya berbalik dan merekalah yang terlempar keluar, kuda ditahan kuat-kuat. Maka enam perampok yang mencelat dan terbanting oleh tendangan wanita itu membuat dua pemuda ini girang dan segera sadar bahwa mereka bertemu seorang wanita lihai. Ah, terima kasih. Tapi, eh, ibu kami ada di dalam, hujin. Ibu kami masih di kereta. Ia tak terdengar lagi suaranya mungkin pingsan. Hektometer, tak perlu khawatir. Aku akan menolongnya dan kalian pergilah ke tempat suamiku. Dua pemuda itu terdorong. Mereka tak dapat menahan diri lagi dan terjelungup di depan Dewa Metukeranjang, kakek itu masih terkekeh-kekeh menenggak aratnya. Dan ketika tak lama kemudian sesosok bayangan terlempar ke arah si kakek, ditangkap dan diterima maka seorang wanita tua yang pingsan ternyata telah diambil dan dilempar Mien Nio ke arah suaminya. Ibu. Dewa Metukeranjang terkekeh-kekeh. Dua pemuda itu memanggil ibu mereka dan menubruk. Tapi ketika kakek ini mendorong tak mau diganggu, anak-anak muda itu disuruhnya minggir maka ia berkata bahwa tak usah mereka itu cengeng. Hei, tak usah dekat-dekat, dan tak usah berteriak-teriak. Ibu kalian ini masih hidup dan belum mati. Ayo, minggir, aku mau minum arak. Kakek itu tertawa-tawa. Ia menenggak dan menyemprotkan araknya tinggi-tinggi dan tiba-tiba terdengar jeritan di sana. Para rampok, yang kejatuhan hujan arak tiba-tiba berteriak. Kepala mereka bagai. Ditusuk jarum dan tentu saja terkejut sekali. Mereka itu sudah mengejar dan mengepung Mien Nio. Maka ketika Dewa Matukeranjang menyemprot dan sengaja menjatuhkan araknya di atas kepala, tepat mengenai mereka maka arak yang sudah berubah seperti jarum-jarum tajam itu menggigit kepala setiap orang termasuk pemimpinnya yang bermuka merah dan bercambang menyeramkan itu. Hei, aduh. Mien Nio tersenyum geli. Suaminya memang suka berjenaka meskipun kadang-kadang mengemaskan. Ia sering jengkel kepada suaminya itu namun tak jarang dibuat tertawa. Maka ketika ia tersenyum melihat para rampok menjerit dan berteriak, ulah suaminya membuat mereka terkejut. Maka pemimpinnya yang marah dan mementak tiba-tiba menerjang maju, golok mendesing menyambar kepala. Bunuh perempuan ini, baru tua bangka kakek Jahanam itu. Mien Nio berkelit. Melihat gerakan itu segera dia tahu bahwa lawannya bukanlah orang yang perlu ditakuti, sambaran golok itu kasar dan sekenanya. Maka mengelak dan membiarkan lawan lewat di sampingnya, cepat luar biasa tiba-tiba ia menggerakkan ujung jarinya menusuk ketiak laki-laki itu. Aduh! Pemimpin rampok bergulingan dan menjerit. Ia bagai ditusuk toya besi hingga berjengit, golok terlepas namun sudah disambarnya lagi, anak buahnya sudah ikut menerjang dan membacok nyonya ini. Tapi ketika Mien Nio berkelebat dan lenyap menghilang, para rampok terkejut maka mendadak nyonya itu muncul lagi dan dari. Atas ia membagi-bagi hadiah tendangan. Ia meloncat ke atas tinggi-tinggi hingga lawan tak tahu di mana ia berada. Kalian tak mau pergi, baik, sekarang terimalah hajaranku dan ini seorang demi seorang des-des. Semua menjerit dan terpelanting. Pemimpinnya, yang maju dan menyerang lagi tiba-tiba juga berteriak. Untuk kedua kalinya ia dihajar nyonya itu, ujung kaki mengenai dagunya. Dan ketika selanjutnya Mien Nio berkelebatan menghajar mereka, mengeluarkan Sin Bian Gin Keng hingga tak mampu dilihat lawan maka satu demi satu para perampok itu berterbangan senjatanya di tendang nyonya ini. Seng nyonya tidak berhenti di situ saja karena membagi-bagi pula tamparannya, kepala perampok dibuat berputaran bagai dihantam martil. Dan ketika sekejap kemudian mereka menjerit dan berteriak-teriak, banyak bintang dimati mereka maka pemimpinnya tiba-tiba lari dan sadar bahwa yang dihadapi adalah seorang wanita lihai. Tobaat, lari kawan-kawan, lari. Semua berhamburan. Didahului pemimpinnya yang tunggang-langgang para anggau tak rampok meloncat di kuda masing-masing. Mereka tak ingat lagi kepada senjata yang entah kemana, setengah di antaranya patah-patah. Tapi ketika mereka jatuh bangun di atas kuda, ngeri dan gentar maka hujan arak menyambar mereka pula. Ulah Dewa Matuk keranjang yang terkekeh-kekeh. Hehehe, boleh pergi tapi bawa oleh-oleh ini, anak-anak. Masa lupa kepada aku. Hei, terimalah. Para rampok menjerit. Arak yang disemprotkan Dewa Matuk keranjang lebih hebat dari yang tadi, karena kalau yang tadi hanya menggigit dan membuat kepala panas adalah sekarang butir-butir arak itu berjatuhan bagai batu-batu kecil. Siapa yang kena langsung benjol, hujan arak itu sudah seperti hujan kerikil saja. Maka ketika mereka terpelanting dan naik lagi ke atas kuda, menjerit dan berteriak adalah pemimpinnya mendapat semprotan di wajah yang membuat pipinya berlubang-lubang. Demikian tajam dan kuat semiwuran itu. Aduh, mati aku. Kakek itu terbahak-bahak. Ia geli melihatlah para perampok, mereka berlarian dan jatuh bangun ditolong sesama teman. Tapi ketika mereka meninggalkan hutan dan Mien Nio juga tidak mengejar, bukan maksudnya untuk membunuh orang-orang itu maka dua pemuda itu terkagum-kagum dan ibu mereka sadar. Oha, uh ini. Aku di mana dua pemuda itu menolong ibu mereka. Dengan cepat mereka menyatakan kegembiraan dan wanita setengah bayak itu membelalakan mata. Ia bertanya di mana para rampok tapi anak-anaknya memberitahu bahwa musuh sudah kabur. Mereka ditolong wanita dan kakek itu. Dan ketika Mien Nio mendekat dan tersenyum iba, seorang wanita bangsawan tampak menderita di perjalanan maka wanita itu tiba-tiba terkejut memandang Dewa Matukeranjang. Ini, eh, bukankah ini Tan Loeng Hiong? Aduh, bukankah kau adalah Dewa Matukeranjang, Tai Hiap? Kau adalah Ayah Tan Hong? Hektometer, siapa kau, Dewa Matukeranjang terbelalak, terkejut juga. Kau agaknya wanita bangsawan, Hujin, atau mungkin istri seorang kaya. Bagaimana kau mengenal aku? Nyonya itu tiba-tiba mengguguk. Ia tiba-tiba terseduh dan meraung di depan kakek ini, kedua anaknya terkejut. Lalu ketika Dewa Matukeranjang juga terkejut dan mendapat sinar matu curiga, seng istri mengerutkan kening maka buru-buru kakek itu melompat bangun. Eh, kau siapa, Hujin? Aku tidak mengenalmu. Hayo bangun, jangan membuat curiga istriku. Lihat, ia menyangka yang tidak-tidak. Aduh, ah maaf, aku, ah, aku mengenalmu sewaktu di kota raja, Tan Long Hyong. Aku adalah istri Ho Go An Suwe yang tewas dibunuh Lyong Ong Jaya. Aku istri yang malang. Aku, dan anak-anakku ini, oh kami. Ditimpa nasib buruk lalu terseduh dan mengguguk di kaki. Dewa Matukeranjang wanita ini menceritakan kematian suaminya terputus-putus, sedih dan haru serta marah dan kakek itu tentu saja membelalakan mata. Wanita ini kiranya adalah Ho Ho Jin dan meskipun ia tidak begitu kenal Ho Go An Suwe namun pernah juga ia dengar. General itu adalah orang kepercayaan Lyong Ong Jaya dan untuk pangeran ini tentu saja ia kenal. Maka ketika Sang Nyonya terseduh-seduh menceritakan kemalangannya, betapa suaminya dibunuh Lyong Ong Jaya mendadak kakek itu menarik bangun Nyonya ini. Tenanglah, diamlah. Bagaimana suamimu dibunuh Lyong Ong Jaya padahal bukankah ia pembantunya? Benar, aku, aku juga tak mengerti, Tan Long Hyong. Tapi menurut apa yang kudengar katanya ini semua gara-gara gadis baju hitam. Entah kenapa gadis itulah penyebabnya. Lyong Ong Jaya tampaknya tergila-gila kepada gadis ini dan entah kenapa suamiku lalu dibunuh. Hektometer, aneh sekali. Siapa maksudmu gadis baju hitam itu? Ada hubungan apa dengan Lyong Ong Jaya? Dia gadis lihai, lociampua, tiba-tiba satu di antara dua pemuda itu menjawab namanya kalau tidak salah. Adalah Eng Kiyok dan dia pembantu Lyong Ong Jaya. Mungkin merebut kedudukan ini lalu ayah kami dibunuh. Eng Kiyok? Ah, Kiyok Eng tentunya. Astaga, apa yang dilakukan anak itu? Kenapa mesti membunuh orang? Kami tak tahu, tapi ia lihai sekali. Hanya berkat pertolongan putramu Tan Hang kami dapat diselamatkan. Dan-dan kami benci sekali gadis itu. Iya. Perayu laki-laki, wanita jalang. Dewa Matuk Keranjang terkejut. Tentu saja ia segera dapat menduga siapa gadis yang dimaksudkan itu. Kiyok Eng, siapa lagi? Tapi terbelalak kenapa Rok Goan Swee dibunuh, rasanya janggal pula kalau Kiyok Eng hendak merebut kedudukan maka kakek ini tiba-tiba membetot istrinya berkelebat pergi, tak peduli lagi kepada ibu dan anak itu. Nio cu, kita ke kota raja saja. Coba ku selidiki keandahan apa yang terjadi ini. Hei, tunggumu pemuda dan ibunya itu berteriak. Jangan tinggalkan kami, lociampul. Siapa menolong kami kalau ada apa-apa di perjalanan? Tolonglah kami, biarlah separoh harta kami untukmu. Hah, kalian sekarang menyebalkan. Siapa ingin harta dan imbalan, tikus busuk? Pergilah kalian bersama harta kalian itu. Kami mau ke kota raja. Ibu dan anak pucat. Mereka gentar setelah ditinggal pergi, tapi begitu Dewa Matukeranjang benar-benar meninggalkan mereka maka tanpa banyak cakap lagi dua pemuda itu mengajak ibunya naik ke kereta, memedal dan melarikan kuda setelah hampir dirampok. Mereka selalu lolos di tangan orang-orang jahat selama ini, yang terakhir itu tadi hampir saja merenggut semuanya. Maka membalap dan melarikan kuda cepat-cepat, mereka dimaki tikus busuk oleh kakek itu. Maka Dewa Matukeranjang sendiri meluncur dan terbang membawa istrinya, mengomel. Keparat, apa mereka itu? Memangnya aku pengawal bayaran, terkutuk. Hektometer, kau mau menemui siapa? Seng istri tak peduli, berkerut kening. Apakah hendak menemui Liongong ya, suamiku, menangkap dan menyelidiki terbunuhnya Hokgo Answe itu? Hah, siapa peduli? Mampus atau tidak Hokgo Answe tak ada urusannya denganku, Nio Chu, tapi Kio Keng anak kurang ajar itu menyimpan banyak rahasia. Keparat, aku ingin tahu apakah sakkusuknya dengan Liongong ya. Jadi kau mau ke tempat pangeran itu? Tidak, aku mau menemui Sam Taijin, atau Bu Go Answe dan Kok Taijin sahabatku dulu itu. Seng istri menarik napas lega. Kalau suaminya mau menangkap dan mendatangi Liongong ya tentu urusan akan berboh tut panjang. Pangeran itu adalah orang dekat kaisar dan tak boleh sebarang main-main. Maka lega menganggukan kepala ia pun mengikuti saja suaminya ini menuju kota raja, geli mendengar suami mengomel panjang pendek dan mereka pun sudah jauh meninggalkan hutan itu, juga tentu saja semakin jauh meninggalkan lawan-lawan di belakang, meme dan nenek-nenek lihai yang amat membenci suaminya ini. Dan ketika mereka memasuki kota raja namun tak berhasil menemui Kok Taijin maupun Bu Go Answe, dua pembesar itu sudah pensiun dan beristirahat di luar kota maka Sam Taijin itulah yang menjadi tujuan Dewa Matukeranjang dan tentu saja pembesar tua yang amat. Girang ini menyambut hangat, bahkan melonjak dari tempat duduknya dengan wajah berseri-seri. Ah, Taihiap datang? Taihiap sudah bertemu murid Taihiap Fang Fang? Tuhan Maha Adil. Kali ini benar-benar bantuan silih berganti, Dewa Matukeranjang. Mari duduk dan Girang sekali melihat kalian. Hektometer-hektometer aku tak lama-lama, kakek itu langsung saja menolak cepat, tangan digoyang-goyang. Aku datang sebentar saja, Taijin, mau bertanya tentang Leong Wong Ya dan gadis Siluman Kyo Eng. Ada apa di antara dua orang ini? Ah ah, duduk dulu, jangan terburu. Aku juga ingin bicara tentang ini, Dewa Matukeranjang, seperti yang baru saja ku ceritakan kepada muridmu Fang Fang. Aku perlu bantuan. Dewa Matukeranjang tak sabar. Ia menggoyang lengan ketika Sam Taijin memanggil pelayan, menolak minuman dan minta agar pembesar itu segera bercerita. Dan ketika Mien Nyo tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Nyo-nya itu mengerti kejengkelan suaminya. Maka ia pun berkata bahwa tuan rumah tak perlu repot-repot. Kami datang bukan untuk mendapat jamuan, Taijin langsung saja ke pokok acara agar suamiku ini tidak naik darah. Silakan mulai, Taijin, kami ingin tahu cerita tentang Leong Wong Ya. Kami bertemu dengan anak istri Mendiang Ho Go An Suwe yang menceritakan ayahnya dibunuh Leong Wong Ya. Hektometer-hektometer, begitu. Bagus. Kalau begitu aku bicara singkat saja. Puteramu Tan Hong telah datang ke sini dan dialah yang menyelamatkan keluarga Ho Go An Suwe itu. Tapi setelah dia bertanding dan menghadapi gadis baju hitam Kyok Eng maka puteramu pergi dan gadis itu juga tak berada di sini lagi. Leong Wong Ya marah-marah dan merasa ditipu. Aku akhirnya tahu bahwa semua ini berkisar pada kedudukan yang dijanjikan Leong Wong Ya. Ah ah, bocah siluman itu mau menjadi jenderal wanita. Ia mau menggantikan kedudukan Ho Go An Suwe. Bukan, bukan begitu, melainkan lebih lagi. Kyok Eng putri muridmu Fang Fang ini ternyata mendapat iming-iming hadiah Dewa Matuk Keranjang, yakni mendapat gelar bangsawan seperti ayahnya. Ia ingin menandingi ayahnya. Kau tahu bahwa ia putri Fang Fang? Setelah putramu dan muridmu ke sini, juga berita-berita yang ku dapat. Ah, bagaimana itu? Kenapa ingin mendapat gelar bangsawan? Aku pribadi kurang jelas, Tai Hiap, agaknya yang tahu tentang ini hanya gadis itu dan aliahnya. Tapi ada berita lain, berita tentang Putra Kaisar yang hilang tapi yang kini telah datang. Aku tak peduli Putra Kaisar, Dewa Matuk Keranjang melotot. Aku hanya berurusan dengan kepentinganku sendiri, Tai Jan persetan dengan urusan istana. Ah, nanti dulu, ini bukan sembelarang Putra Kaisar, ia liai dan amat tinggi hati, sekarang menjadi pembantu Liong Ongya. Pemuda itu diperintahkan mencari Kyok Eng, Dewa Matuk Keranjang, disuruh membawa gadis itu dan menangkapnya. Kalau Witok menangkap dan membawa gadis itu kemari tentu Liong Ongya akan membalas sakit hatinya dan aku ngeri membayangkan ini. Liong Ongya tergila-gila kepada putri muridmu Fang Fang itu. Apa? Witok kakek ini terkejut, melengat. Maksudmu pemuda perlente berpakaian biru, sombong dan bertopi burung Raja Wali dengan kancing baju terbuat dari emas. Eh, kau sudah menemuinya. Benar dia, Dewa Matuk Keranjang, pemuda itulah yang ku maksud. Ia putra dari selir Wikiem. Ia datang setelah menghilang sekian tahun. Haha Dewa Matuk Keranjang tiba-tiba tertawa bergelak, memandang istrinya. Jadi bocah itu adalah putra kasar? Murid Siang Lun Mogal itu bocah istana? Pantas, ia bangsawan dan tinggi hati, Nio Chu, tak taunya putra Seri Baginda. Haha, tahulah aku sekarang. Kalau begitu marilah kita pergi dan terima kasih untuk semua keterangan ini. Kakek itu berkelebat dan menyambar istrinya lagi. Tanpa banyak bicara lagi tiba-tiba Dewa Matuk Keranjang meninggalkan tuan rumah, Sam Taijain berteriak tapi apa gunanya menyusul. Karena ketika ia berlari dan tiba di luar rumah ternyata bayangan kakek itu telah lenyap dan menghilang entah kemana. Hei, tunggu dulu. Apa maksudmu, Dewa Matuk Keranjang? Kenapa tak menunggu dan menceritakannya dulu kepadaku? Hei, kembali dan kita bicara lagi sebentar. Namun kakek seperti Dewa Matuk Keranjang mana mau dibujuk. Sekali merasa cukup dengan cerita itu ia pun angkat kaki. Sam Taijain dibiarkan berteriak-teriak sendiri. Tapi ketika ingat muridnya Fang Fang dan puteranya Tan Hang mendadak kakek itu muncul seperti iblis dan mencengkeram pundak menteri tua ini. Hei, ada yang kelupaan. Kemana muridku Fang Fang dan puteraku Tan Hang, Taijin? Apakah mereka memberi? Tahu. Aduh sang menteri kesakitan. Lepaskan tanganmu, Taihiap. Aku tak tahu kemana mereka namun muridmu Fang Fang mencari puterinya. Ia bersama istrinya Ming Ming. Apa? Benar, ia datang bersama istrinya itu dan marah karena puterinya Kyok Eng mengobrak abrik liangsan. Puteramu Tan Hang katanya direbohkan dan diikat, dikeroyok bersama witok itu. Aku tak tahu dan hei, ii. Dewa Mata Keranjang lenyap berkelebat. Bagaimana kau ini, Dewa Mata Keranjang? Omonganku belum habis. Terima kasih kakek itu berseru dari kejauhan. Cukup sudah, Taijin. Aku akan mencari anak itu dan kuhajar bokongnya nanti. Aku akan membuktikan semuanya ini. Menteri tua itu melongo. Lawan telah lenyap seperti siluman bagai datangnya tadi. Muncul dan hilangnya Dewa Mata Keranjang benar-benar seperti iblis saja. Tapi ketika pembesar itu menarik nafas dalam-dalam dan masuk ke gedungnya lagi, termenung maka di sana Mien Nio melepaskan diri dari cekalan suaminya. Dewa Mata Keranjang meluncur dan terbang dengan muka kemerah-merahan, gusar. Kau mau ke mana? Masa menyeret orang seenaknya sendiri. Hi, lepaskan tanganku, suamiku, katakan ke mana mau pergi dan siapa yang kau cari. Kita keliangsan, kita buktikan omongan semtaijin. Kalau benar tempat kita diobrak-abri akan kuhajar anak tak tahu adat itu. Lalu kita cari tanhong, juga fang-fang. Akanku tegur dia itu kenapa tak mampu mengajar. Anak, hektometer-hektometer, seperti kambing kebakaran jenggot. Percuma marah-marah kalau semuanya sudah terjadi, suamiku. Kita boleh menghajar anak itu namun tak dapat menyalahkan fang-fang. Eh, kenapa? Bukankah itu puterinya? Benar, tapi kioeng dia suh nenek-nenek seperti mei-mei dan lain-lain itu. Gadis itu disuruh membenci ayahnya. Kalau kau menyalahkan fang-fang maka kau keliru. Sialan, kalau begitu bagaimana aku marah? Masa bapaknya tak boleh kuomeli. Kau boleh mengomel, tapi sebatas itu saja. Sudahlah kita pergi ke liangsan dan cari pula anak kita tanhong. Dewa matuk keranjang mencaci maki. Akhirnya ia menyalahkan tanhong pula kenapa tak pulang-pulang. Gara-gara anak itu ia terpaksa turun gunung. Tapi ketika istrinya tersenyum dan balik menyambar lengannya, berkelebat dan menuju liangsan maka kakek ini mencabut buli-buli araknya dan menyembur-nyemburkannya ke atas. Dengan begitu kakek ini melepas geram dan mendungkolnya, lalu begitu ia bergerak mengikuti seng istri maka dua orang ini menuju liangsan di mana benar saja tempat mereka sudah diobrak-abrik kiokeng dan witok, juga bengli. Berhenti, kakek itu sudah pergi. Aung, kakiku sakit, kiokeng. Jahanam tua bangka itu menyemburkan araknya ke paha. Aku tertusuk. Kiokeng berhenti. Akhirnya ia mendahului guru-gurunya. Dan di tepi hutan itu kehilangan jejak. Dewa matuk keranjang lenyap membawa kuda mereka, debu yang ditinggalkan dan menutupi pandangan mata. Maka ketika temannya berseru dan witok terguling merintih, gadis ini terbelalak maka pemuda itu kesakitan memegangi paha kirinya yang tembus oleh semprotan arak sakti. Aung, keparat, jahanam tua bangka. Aduh, aku tak dapat melanjutkan lariku, kiokeng. Paha kananku luka. Aku harus beristirahat, tolonglah dan urut kakekku ini. Kiokeng bersinar-sinar. Ia melihat betapa temannya benar-benar kesakitan. Celana itu berlubang. Tapi mendengus tak sudi mengurut paha itu kiokeng melengos dan berkata, Gau tahanlah sebisa mungkin. Aku tak dapat menolongmu seperti itu, witok. Kerahkan sinkangmu dan lawanlah rasa sakit. Aku hanya mempunyai ini dan balurkan sendiri. Witok terbelalak. Kiokeng melempar sebotol obat dingin penyembuh luka, ditangkap dan diterima dan muka pemuda ini tiba-tiba memerah. Kalau bukan kiokeng yang bicara tentu dia akan mendamperatnya. Dia puterai kaisar. Tapi menyeringai dan tertawa masam ia sadar keadaan mereka di mana kiokeng tentunya malu mengurut pahanya. Baiklah, terima kasih. Aku lupa bahwa kita berbeda jenis, kiokeng, tapi kupikir tak apa karena bukankah kita teman. Hektometer, kau bersembunyilah di sana karena aku akan merobek celanaku ini. Brad pemuda itu benar-benar merobek celananya dan paha yang putih kuat tampak berdarah. Bulu di kaki dan paha itu membuat kiokeng melengos. Ia benar-benar berkelebat di pohon yang ditunjuk witok. Lalu ketika witok mendesis antara geli dan sakit, diam-diam kagum bahwa gadis ini tak mau menyentuh lelaki maka dia membalurkan obat. Dingin itu dan membersihkan luka akibat serangan arak. Kiokeng mendengar desisnya namun pura-pura tak tahu, gadis itu memandang ke depan dengan perasaan mendongkol. Ia kehilangan lawan. Dan ketika witok bangkit dan terpincang menutup pipa celananya lagi, bagian yang sobek dibebat maka pemuda ini berseru bahwa kiokeng tak perlu takut lagi, dia selesai. Lihatlah, aku tak apa-apa lagi. Jangan takut. Hektometer gadis itu membalik dan mengejutkan witok dengan pandangannya yang marah dan berkilat. Takut kepadamu untuk persoalan apa, witok? Biarpun kau memiliki seribu jin aku tak takut. Nah, untuk apa takut? Haha, kau marah. Tapi tadi kau takut melihat kakiku. Aku tak sudi memandang bagian tubuh lelaki, dan aku, HMM jijik kepada bulu kakimu itu. Haha, kau tak mempunyai bulu. Kau benci kepada orang yang mempunyai bulu. Ha, kau pun mempunyai bulu, kiokeng, paling tidak pada ketiakmu. Bohong, aku tak mempunyai itu. Lihat tapi ketika kiokeng sadar memperlihatkan ketiaknya tiba-tiba ia menurunkan lagi lengannya itu dan menjadi marah, membanting kaki. Witok, jangan main-main. Aku tak ingin bicara tentang bulu. Kalau kau mau bicara yang tidak-tidak maka biarlah kita berpisah dan sampai di sini saja perkenalan kita. Hei hei pemuda itu terkejut. Jangan terburu-buru, kiokeng, aku hanya main-main saja. Baiklah, aku tidak bicara itu lagi. Kita bicara tentang Dewa Matukeranjang dan mana guru-gurumu itu. Hektometer, mereka berpencar, datang dan pergi juga senaknya sendiri. Baik, bagaimana pendapatmu tentang kakek itu, Witok? Sudahkah kau rasakan kelihayanya? Apa katamu sekarang? Hektometer, kakek itu hebat, tapi aku sanggup mengalahkannya berdua bersamamu. Ia lari terbirit-birit meskipun melukai aku. Jadi bagaimana sekarang? Kita tak mampu mengejarnya lagi, dan aku penasaran. Tak perlu penasaran. Kakek itu memang hebat, dan kita kalah pengalaman. Ia cerdik dan banyak tipu daya, agaknya harus dibantu para subuhku lagi. Tunggu, tidak pemuda itu tiba-tiba bergerak. Aku tak mau merepotkan subuh-subuhmu, kiokeng. Daripada meminta bantuan gurumu lebih baik guruku saja. Aku penasaran bahwa angmokanku dapat dipentalkannya. Aku ingin minta petunjuk suhu. Hektometer, kau mau ke utara? Betul, dan temanilah aku menemui guruku. Kau sekarang tahu siapa guruku karena tak perlu lagi ku sembunyikan dengan petunjuk guruku tentu dapat ku robohkan musuhku itu. Kiokeng tergerak. Memandang pemuda itu dengan metu bersinar teringatlah dia akan seruan dewa metu keranjang bahwa pemuda itu adalah murid siang lunmogal. Dia pribadi belum mendengar nama ini tapi melihat kelihayan Witok maulah dia percaya bahwa guru pemuda ini pastilah seorang tokoh lihai. Muridnya saja sudah seperti ini apalagi gurunya. Dan karena kiokeng adalah seorang gadis petualang yang penuh keinginan tahu, tak puas rasanya kalau melewatkan kesempatan baik maka dia mengangguk tapi pura-pura bersikap acuh. Baik, kalau kau mengajakku ke sana tentu saja aku. Mau, Witok, tapi kalau gurumu macam-macam kepadaku akan kutinggalkan kau. Aku tak suka dihina. Haha, guruku orang baik. Kalau aku membawamu sebagai sahabat tak mungkin guruku berbuat macam-macam. Kiokeng, justru aku akan memperkenalkan dirimu sebagai sahabatku yang paling hebat. Akanku ceritakan bahwa kau adalah musuh dewa matuk keranjang, dan akanku sebut pula nama guru-gurumu yang hebat itu, Mei-Mei si rambut sakti dan lin-lin serta nenek-nenek yang lain. Hektometer, aku tak suka guruku dipamer-pamerkan. Aku menghendaki kau bersikap biasa-biasa saja, Witok, atau aku tak jadi berangkat. Wah-wah, jangan. Baiklah, aku setuju dan sekarang saja kita berangkat. Kebetulan pada tanggal 13 bulan ketujuh guruku berada di padang rumput. Ia melatih ilmunya yang belum diwariskan kepadaku. Hektometer, ilmu apa? Hoatlek Kim Jong-ko, kekebalan berdasarkan ilmu gaib. Kiokeng terkejut. Ia pernah mendengar ilmu ini dipelajari tokoh-tokoh sesat yang ingin memiliki kekuatan supernatural, yakni kekuatan dari hawa gaib yang dihimpun dari bermacam-macam kaira. Ada yang dengan puasa dan tapa berata tapi ada juga yang dengan kekerasan fisik, misalnya mengambil bayi-bayi yang baru meninggal dan mencucup sum-sum otaknya. Kalau ini tidak ada maka bayi hidup pun boleh, tentu saja dengan kaira dibunuh. Maka ketika ia mengerutkan kening sementara Witok kelihatan bangga, menceritakan kehebatan gurunya maka pemuda itu menutup bahwa kalau Hoatlek Kim Jong-ko sudah dikuasai maka tak ada orang di dunia ini yang mampu menandingi gurunya. Tidak sombong, seratus dewa metukeranjang pun tak akan mampu menghadapi suhu. Dan kalau aku juga memiliki ilmu ini maka siapapun tak perlu ku takuti, Kyo Eng, biarpun Fang Fang yang katanya lebih hebat dari kakek itu. Hektometer, Hoatlek Kim Jong-ko katanya ilmu sesat. Kalau gurumu memiliki ilmu itu jangan-jangan gurumu orang sesat, Witok, karena Hoatlek Kim Jong-ko adalah ilmu hitam yang kotor. Eh, kau mengira begitu? Haha, tidak. Hoatlek Kim Jong-ko yang dimiliki guruku bersih, Kyo Eng, tidak kotor. Dari mana kau menganggap ilmu itu kotor? Aku mendengar cerita. Tanda petik. Ah, bohong semuanya itu. Kalau kau sudah berhadapan dengan guruku maka penilaianmu akan berubah. Marilah, lihat ke guruku dan aku percaya bahwa kau tak perlu takut. Terbakar hati Kyo Eng. Kalau saja pemuda ini tak mengeluarkan kata-kata takut mungkin dia akan membatalkan perjalanannya, mengingat Hoatlek Kim Jong-ko adalah ilmu sesat yang pernah didengarnya. Tapi begitu Witok mengatakan takut dan ia terbakar, siapa perlu takut? Maka ia pun mengedihkan kepalanya dan berseru menantang, tak tahu bahwa Witok memang sengaja membakarnya sekerja dik setelah mendengar dan melihat sikapnya tadi. Baik, aku tak takut menghadapi siapapun, Witok. Biarpun gurumu memiliki Hoatlek Kim Jong-ko aku tak akan gentar. Hayo, tunjukkan kepadaku dan biar kulihat gurumu. Haha, jangan bermusuh. Kita pergi bukan untuk marah-marah. Kyo Eng, maaf kalau kata-kataku menyinggung dirimu. Percayalah, aku kagum kepadamu dan hanya orang seperti dirimu ini yang patutku bawa kepada suhu. Witok gerang dan berhasil membakar. Tak dapat disangkal bahwa Hoatlek Kim Jong-ko memang terlanjur dikenal sebagai ilmunya kaum sesat. Dia sendiri tentu saja tak menganggap gurunya sesat, baik dan bahkan telah memberi banyak budi hingga dia dapat seperti sekarang ini, menjadi seorang pemuda gagah dan lihai berkat gemblengan gurunya. Maka melihat dan mendengar kata-kata Kyo Eng, betapa gadis itu pun menganggap Hoatlek Kim Jong-ko sebagai ilmu sesat. Cepat-cepat dia membakar dengan cerdik agar sesat atau tidak tetap saja gadis ini menyertai perjalanannya. Setelah melihat sendiri kepandayan Dewa Matukeranjang maka harus diakui bahwa dia masih di bawah kakek itu. Penasaran juga perasaannya oleh kenyataan itu, masa dia harus kalah. Dan melihat betapa ditambah sebelas guru Kyo Eng masih juga kakek itu dapat kabur, tanda betapa lihainya maka diam-diam pemuda ini ingin menghadap gurunya untuk minta petunjuk. Dan pergi ke utara bersama gadis secantik Kyo Eng tentu saja mengembirakan, apalagi karena kian lama Witok merasa kian jatuh cinta. Begitulah, pemuda ini lalu mengajak Kyo Eng ke utara, tak tahu bahwa diam-diam Kyo Eng penasaran dan marah kepada omongannya tadi, yang menyebut bahwa Fang Fang pun tak perlu ditakuti kalau sudah memiliki Hoatlek Kim Jong-ko, padahal Fang Fang adalah ayahnya. Maka terbakar dan ingin membuktikan itu, betapapun ikatan anak dan ayah kandung masih melekat kuat maka Kyo Eng tak banyak bicara diajak temannya. Ini, ingin menunjukkan bahwa ia tak takut. Dan ternyata perjalanan itu memakan waktu tiga hari, karena setelah tiga hari mereka melewati tembok besar, dihadang padang rumput luas dan Witok sudah sembuh kakinya maka hari itu mereka berjalan di jalanan setapak yang liar. Hati-hati, di tempat ini banyak bersembunyi binatang buas. Was padalah terhadap kiri kanan rumput alang-alang itu, Kyo Eng, karena hidungku mencium bau badan harimau. Kyo Eng mendengus. Agak tergetar juga hatinya melewati padang ilalang itu. Rumput setinggi dua meter menutupi pandangan, orang tak akan tahu apakah ada bahaya atau tidak di situ. Dan ketika Witok baru saja mengatakan indera penciumannya mendadak terdengar geraman mengejutkan dan dua ekor harimau loreng menubruk dua muda mudi ini dari kiri kanan. Awas, Kyo Eng. Gadis itu terkejut. Ia kagum akan kebenaran indera temannya dan sadar bahwa Witok memang dibesarkan di tempat seperti ini, jadi firasatnya jauh lebih tajam dibanding orang-orang biasa, termasuk dirinya, yang sudah memiliki telinga yang tajam dan pendengaran yang baik. Namun karena dua binatang itu rupanya sudah lama mendekam dan tak berisik menanti mereka, hanya bau badan mereka sudah ditangkap Witok maka begitu muncul segera Kyo Eng mengelak dan menjeletarkan rambut kepalanya. Plak. Binatang itu roboh dan terbanting. Sin Mao Kang atau rambut sakti meledak menghantam kepala binatang ini. Dan seketika pecah, raja hutan itu berdebuk. Tapi ketika tak terdengar suara di sebelahnya dan entah bagaimana dengan Witok, Kyo Eng menoleh maka gadis itu terbelalak karena Witok bersitegang dengan raja hutan itu yang dicekik leharnya. Witok dan binatang buas itu sama-sama di tanah dan si pemuda berada di bawah. Krek. Kyo Eng menjadi lega. Leher itu akhirnya patah dan Witok tertawa menendang lawannya. Tubuh si raja hutan mencelat dan terlempar di sana, jauh dan jatuh di rumput ilalang, berdebuk kemudian sunyi. Lalu ketika pemuda itu berdiri mengebut-ngebutkan bajunya, geli maka Kyo Eng bertanya kenapa harus melawan seperti itu. Haha, aku suka gulat. Semasa kecilku sering disuruh seperti ini. Kalau hari mau menerkam diriku maka langsung ku sambut dan ku jatuhkan ke bawah, Kyo Eng, ku cekik leharnya. Kalau ia tak dapat bersuara maka suhu memujiku, berarti jari-jariku menerkam tepat pada tulang leharnya di pusat suara. Tapi kalau binatang itu masih dapat mengeram maka aku harus mengulang dan mencari korbanku yang laini. Hektometer, pantas, tadi ku sangka kemana. Eh, apalagi yang akan kita hadapi, Witok. Binatang apa saja yang banyak bersembunyi di rumput alang-alang ini, apakah tak ada jalan lain? Haha, jalannya ya ini. Dengan beginilah bangsa Mongol melatih keberanian mereka. Eh, tak perlu takut, Kyo Eng, ada musuh baru lagi di depan kita. Lihat tular itu. Kyo Eng terkejut. Hampir dia menampar pemuda ini disangka takut. Dia tidak takut. Tapi ketika dia terbelalak ke depan ada dua ular besar bergelantungan di pohon, turun dan mendengar suara berdebuknya Raja Hutan. Maka ular hitam yang warnanya hampir sama dengan batang pohon itu nyaris tak terlihat. Kyo Eng melihatnya setelah bergerak. Nah, itulah bahaya lain. Aku sudah curiga melihat bentuk batang pohon itu dan orang biasa tentu tak akan menyangka bahwa ada bahaya di atas kepala mereka. Ular itu naga hitam, tidak berbisa namun sekali kena belit orang seperti aku pun tak mampu lolos. Awas, bangkai harimau itu menarik perhatian mereka, Kyo Eng, tapi mereka lebih menyenangi kita. Manusia adalah makanan paling nikmat bagi mereka, hati-hati, metu mereka tertuju kemari. Kyo Eng berbesir. Sebagai orang yang baru pertama kali memasuki padang ilalang ini tentu saja dia lebih percaya Witok. Kalau pemuda itu menyatakan tak mampu melepaskan diri dari belitan naga hitam maka ular itu benar-benar berbahaya. Dari kejauhan saja tubuh mereka sudah kelihatan sebesar paham manusia, apalagi dari dekat. Dan ketika Witok mengajaknya mendekat karena mereka harus maju, jalanan setapak itu harus dilalui maka Kyo Eng menyiapkan segalanya untuk menghadapi bahaya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi mencicip dan bergeraknya seekor tikus raksasa, lari di bawah kaki gadis ini. Hei-i-i Kyo Eng meloncat dan tentu saja kaget bukan main. Ia sedang memperhatikan dua ekor ular itu ketika tiba-tiba tikus sebesar kucing itu melintas, siapa tidak terkejut. Tapi ketika ia melayang turun dan Witok tertawa bergelak maka gadis ini membentak, Witok, jangan kurang ajar kau. Berani kau menertawai aku. Maaf, pemuda itu menghentikan tawa, tak kuat menahan geli. Aku menertawai kau karena kau tampak begitu tegang, Kyo Eng. Santai sajalah, jangan. Terlampau serius. Hektometer, aku tak menyangka di sini berkeliaran pula tikus-tikus wrok. Kalau aku tahu tentu kuinjak mampus. Witok tersenyum dan bergerak lagi. Ia pun tadinya terkejut oleh jeritan Kyo Eng. Tapi tahu bahwa hanya seekor tikus ia pun tidak terkejut lagi dan geli membayangkan itu, lupa bahwa seharusnya ia memberitahu Kyo Eng bahwa tikus-tikus besar berkeliaran pula, melintas dan dapat mengejutkan siapa saja yang kena. Untung Kyo Eng melompat, kalau tidak tentu digigit. Maka ketika ia menjadi geli namun tak berani tertawa, perhatian kembali tertuju kepada dua ekor ular besar itu maka ia pun menyambar lengan Kyo Eng, menyuruhnya berhati-hati. Awas, tempat ini memang penuh bahaya. Jangan jauh dariku dan lihat aku akan memukul mereka agar mampus dan tak mengganggu kita. Kyo Eng masih pucat. Tikus adalah satu di antara sejumlah binatang yang baginya menjijikan. Kakinya yang basah dingin dengan perut yang penuh bulu itu membuatnya ingin muntah. Binatang itu sering dipecomberan. Maka ketika ia membiarkan saja lengannya disambar dan dipegang lembut, jantung Witok berdebar berhasil memegang lengan ini maka konsentrasi pemuda itu buyar ke arah Cahion korbannya, melirik dan tiba-tiba mukanya kemerahan oleh wajah jelita itu, juga hidung yang kecil mancung. Hektometer, kau ingin aku membunuh mereka? Rasanya sayang. Mereka ternyata merupakan sepasang kekasih, Kyo Eng, ular itu ternyata terdiri dari jantan dan betina. Kyo Eng terbelalak. Kau yakin? Tentu saja. Dari mana kau tahu? Aku dapat membedakannya, Kyo Eng jelek-jelek aku bekas penghuni padang rumput. Hektometer, kau seperti pawang saja. Kalau begitu mana yang jantan? Itu, yang berekor tumpul. Jadi yang betina berekor runcing benar. Tanda petik. Kalau begitu biarku bunuh yang jantan Witokyok Eng. Yang tiba-tiba berkelebat dan melepaskan tangannya mendadak meluncur dengan cepat dan menggerakkan ujung rambutnya ke depan. Gerakan ini cepat sekali dan tak diduga, Witok berteriak kaget. Tapi begitu Witok berteriak maka ular mendongak dan miringkan kepala menghindari pukulan Kyo Eng, gerak refleksnya cepat sekali. Tar Kyo Eng luput dan marah sekali. Ia tak menyangka bahwa ular itu mampu mengelakkan serangannya. Setelah berada dekat maka tubuh ular sebesar tubuhnya sendiri, bukan main. Dan ketika ular bergerak melepaskan batang pohon maka tubuhnya menggeliat dan tahu-tahu ekornya sudah melecut dan membelit ke arah Kyo Eng. Awas! Kyo Eng kaget dan pucat juga. Ujung rambutnya luput mengenai pohon, meledak dan mengejutkan ular satunya yang tiba-tiba mendesis. Ular itu melorot turun dan membuka mulut, tepat di saat temannya menyerang Kyo Eng. Dan ketika gadis ini terkesiap karena harus mengelak dari seragapan ular pertama maka mulut ular kedua sudah berada di mukanya dan tampak kerongga mulut merah darah siap mencaploknya. Des-des! Gerakan Kyo Eng hampir berbareng dengan gerakan Witok. Pemuda itu sudah melompat dan menghantamkan pukulannya, Ang Mo Kang mendarat di kepala sementara BHI Kong Chiang yang dilepas Kyo Eng juga mengenai rahang. Tapi ketika ular itu hanya bergoyang dan menyemburkan uap, tak apa-apa maka Kyo Eng terkejut dan Witok berseru keras melihat ular pertama membalik dan mengejar lagi. Awas! Kyo Eng, mereka kuat dan kebal sekali. Rupanya yang kita hadapi adalah ular yang berusia 100 tahun. Kyo Eng meloncat dan berjungkir balik tinggi. Ia memang terkejut melihat ular begitu kuatnya. Dihantam BHI, Kong Chiang dan Ang Mo Kang hanya bergeleng sedikit, seolah pukulan mereka pukulan anak-anak yang hanya membuat geli. Maka ketika ia disergap dan si jantan menggigit dari kanan, luput ketika ia meloncat maka Witok juga disergap ular betina yang mendesis dan menyembur-nyemburkan uap hitam. Wus-hus! Witok terbelalak dan merasa marah. Biasanya ular-ular raksasa seperti ini tak pernah menyemburkan uap, hanya belitan mereka itulah yang berbahaya. Maka mengelak dan melepas pukulannya lagi, berkelit dan membalas ia mendapat kenyataan bahwa ular betina ini pun tak kalah ganas dengan jantannya, dan saat itu Kyo Eng mementak dan tiba-tiba melepas dua jarum hitamnya, hal yang mengejutkan Witok. Karena begitu dua jarum itu menusuk mata, bagian yang diincar gadis ini maka terdengarlah suara dasyat ketika binatang itu berkeak dan menghajar pohon yang tadi dinaiki. Ekor binatang ini melecut dan pohon tiba-tiba berderak. Bagian yang kenahan tampak cah. Lalu ketika pohon itu ambruk dan roboh, yang betina kaget maka yang jantan mengamuk dan Kyo Eng melepas tujuh jarumnya lagi yang semua runtuh mengenai tubuh binatang yang keras itu, rontok bertemu sisiknya. Selaka, kau membuat yang jantan kalap. Awas! Bu Uyin pohon menimpa mereka namun Witok sudah melompat tinggi berjungkir balik. Pemuda ini menyesali tindakan Kyo Eng dan saat itu ular jantan mengamuk. Ia buta oleh jarum Kyo Eng tadi. Dan ketika Kyo Eng melompat dan menghindari serangan-serangan dasyat, ular itu mengejar dan menabrak apa saja maka padang ilalang roboh dan tempat itu segera menjadi ribut oleh kemarahan ular besar ini. Kyo Eng mendapat kenyataan bahwa ular itu kebal, binatang di padang rumput itu tiba-tiba berhamburan keluar dan mengeluarkan suara bermacam-macam. Kambing liar mengembek sementara rusak atau menjangan mengui-angui. Dan ketika gajah serta babi hutan juga menguak ketakutan, panik oleh kejadian ini maka ular itu mengejar Kyo Eng seolah mempunyai matu cadangan. Selaka, kita harus meninggalkan tempat ini. Naga hitam marah. Lari-lari, Kyo Eng. Janganlah deni dia. Kyo Eng terbelalak. Ular jantan menabrak apa saja namun akhirnya menggelesar menuju arahnya. Dimanapun ia berada ular itu selalu tahu. Heran. Dan ketika Kyo Eng gentar namun juga penasaran, ia tak tahu bahwa bau tubuhnya dicium ular ini maka kemanapun ia lari. Ular itu selalu mengejar. Dan rumput ilalang di kiri kanan roboh tumpang tindih. Hektometer, ia mencari aku, aku bukan pengecut. Daripada lari lebih baik ku binasakan binatang ini. Witok. Aku tak takut dan akan membunuhnya. Kyo Eng mencabut tusuk kodenya bermata intan. Waktu itu ular mengejar sambil membuka mulut lebar-lebar. Bau harum gadis itu menjadi petunjuknya. Dan ketika Witok terkejut Kyo Eng meloncat ke depan, menyongsong mulut yang terbuka lebar itu maka hampir pemuda ini menjerit melihat kepala Kyo Eng tahu-tahu hilang di mulut binatang raksasa itu. Krep. Kyo Eng menancapkan tepat ujung senjatanya di atas rongga mulut yang terbuka lebar-lebar. Cepat dan penuh keberanian ia mengganjal mulut ular dengan sebatang kayu pohon ketika mulut binatang itu mengatuk. Dan ketika Kyo Eng meloncat ke belakang dan darah menyemprot dari tempat luka maka ular jantan menggeliat dan mati tak lama kemudian. Kagum dan bersoraklah Witok. Tak disangkanya bahwa seberani dan sehebat itu Kyo Eng memapak mulut ular, dia sendiri masih harus penuh perhitungan kalau menghadapi bahaya yang sama. Dan ketika ular terkulai dan ambruk di sana, mati maka Witok menyambar lengan temannya berseru penuh kagum. Hebat, kau berani dan hebat sekali, Kyo Eng, sedikit salah perhitungan kau lah yang celaka. Hektometer, aku sudah memperhitungkannya. Kalau ia tidak mampus tentu aku dikejar-kejarnya, Witok. Aku tiba-tiba benci kepada ular itu. Eh, mana yang betina, pemuda itu tiba-tiba berseru, lah rupanya lari pergi. Biarlah, lebih baik ia lari atau mati di tanganku kalau ingin membalas dendam. Hektometer, kita sudah di luar padang rumput ini, Witok. Di mana tempat kegurumu dan apakah kita di sini saja? Haha, tentu saja meneruskan perjalanan. Tidak jauh lagi, Kyo Eng, tapi tetap hati-hatilah siapa tahu penyerang gelap. Baru saja pemuda ini berbicara mendadak tiga sinar hitam menyambar gadis itu. Witok berteriak tapi Kyo Eng bergerak lebih cepat. Ia mengelak dan menangkis satu di antara tiga sinar itu. Dan ketika ia terpelanting dan tentu saja kaget bukan main, sesosok bayangan berkelebat di sana maka Kyo Eng menuding namun bayangan itu lenyap. Hei sebatang panah hitam tertangkap di tangan. Ada orang, Witok, musuh. Ia di sana. Kyo Eng berjungkir balik dan meloncat bangun dengan marah. Ia sempat melihat bayangan itu namun tak ada ketika dikejar, Witok tertegun melihat panah hitam itu. Tapi ketika pemuda ini tersenyum-senyum dan berkelebat menyusul, Kyo Eng gemetar maka gadis itu menuding berseru marah. Ia tadi di sini, menyerangku. Entah siapa dan kenapa memusuhiku. Hektometer, sekarang orang lihai. Terbukti kata-kataku, Kyo Eng, tempat ini memang cukup berbahaya. Tapi sudahlah, kita pergi dan jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Keparat, ia menyerangku, Witok, aku harus membalas dan mencarinya. Sebentar kau tunggu di sini Kyo Eng penasaran dan berkelebat mencari ke segala penjuru. Ia marah oleh perbuatan. Orang itu sekaligus terkejut merasakan tenaganya. Ia sampai terpelanting. Tapi ketika musuh tak ditemukannya dan Witok tenang-tenang saja, Kyo Eng membanting kaki maka gadis ini gemas kepada temannya. Bagaimana kau ini, masa tak mau membantu? Eh, jahanam ini membuatku penasaran, Witok. Aku ingin menemuinya dan diserang lagi. Hektometer, jangan meminta, nanti diberi. Baiklah kita pergi, Kyo Eng. Aku khawatir kata-katamu tadi didengarnya. Takut apa? Memangnya kenapa? Hei tanda seru Kyo Eng malah melengking. Keluarlah, manusia pengecut. Serang dan timpukan panahmu lagi. Ayo, keluarlah. Witok terkejut dan sedikit berubah. Ia tiba-tiba menyambar gadis ini dan melompat pergi, Kyo Eng menghibas dan melepaskan dirinya. Dan ketika gadis itu marah-marah dan Witok tertegun maka tiga sinar hitam tiba-tiba kembali menyambar dan yang dituju selalu gadis ini. Awas! Kyo Eng sudah tahu. Ia mendengar desing itu dan mengelak, tapi ketika panah memblok dan mengejarnya, tentu saja ia kaget sekali. Maka Witok berseru keras dan berkelebat menangkis anak-anak panah itu. Plak-plak. Kyo Eng pucat. Ia terhuyung dan seseorang berkelebat di balik sebatang pohon, mendengus, bergerak dan tahu-tahu lenyap seperti siluman. Kyo Eng hanya sempat melihat sebuah kepala gundul di balik batang pohon itu, hilang di antara rumput alang-alang. Lalu ketika ia menjadi pucat sementara Witok juga berubah mukanya maka pemuda itu mengajak Kyo Eng pergi berlari cepat. Bahaya, jangan lama-lama di sini lagi, Kyo Eng. Jangan mengeluarkan makian apapun atau nanti aku tak sanggup menolongmu. Gadis ini terbelalak. Ia benar-benar kaget oleh panah yang seolah bernyawa dan hampir mencelakainya itu. Ia tak mungkin mengelak karena memang tak menduga. Siapa menyangka bahwa anak panah itu dapat berbelok dan hidup seakan benda terbang? Sekali menancap tentu ia roboh. Maka ngeri dan bercat membiarkan di bawah lari. Akhirnya Witok terengah lega berhenti di sebuah metu air, berlutut dan menyuruhkan muka membasai wajah dan kerongkongannya. Celaka, kita hampir celaka, Kyo Eng. Ah, kau membuat marah penghuni padang rumput. Siapa dia, apakah kau kenal? Nanti kau akan tahu sendiri. Ah, haos, aku haos. Witok menyatukan telapaknya menyendok air. Ia begitu kehasan setelah berlari sekian lama, Kyo Eng tertegun. Tapi ketika pemuda itu merasa segar dan bangkit berdiri, wajahnya bersinar-sinar. Maka Kyo Eng merasa haos dan tiba-tiba berlutut di tepi metu air itu. Minum. Witok kagum dan memandangi pinggang ke bawah yang menonjol ini. Setelah Kyo Eng juga berkeringat dan pakaian pun melekat ketat maka lekuk-liku tubuhnya nampak nyata, apalagi dengan berlutut menyendok air. Hampir pemuda ini mengeluarkan liur. Panas di padang rumput itu tiba-tiba juga membakar panas birahinya. Ia terpesona. Tapi ketika Kyo Eng membalik meloncat bangun, segar berseri-seri maka pemuda itu mengalihkan pandangnya agar tidak berminyak. Namun Kyo Eng terlanjur merasa pandangan metu itu tadi. Hektometer, ada apa kau seperti melotot apa yang kau lihat? Wih, tok, kenapa memandangku seperti itu? Aku, eh, aku pemuda itu bingung aku kagum kepadamu, Kyo Eng, dan rasanya cukup lama mengenalmu. Hektometer, bolahkah aku bicara sesuatu setelah kita sedekat ini, berhari-hari berjalan bersama? Kyo Eng tersenyum. Tiba-tiba dia melihat persamaan sikap pemuda ini dengan liongong ya maupun laki-laki lain. Ia tidak bodoh. Sikap atau tanda-tanda seperti itu adalah sikap laki-laki yang tergetar oleh hangatnya panah asmara. Pemuda ini mulai jatuh. Tapi berlagak bodoh dan seperti biasa menghadapi laki-laki Iainya pura-pura tak mengerti dan senyum manisnya yang mengembang itu diperlebar dengan sedikit menggigit bibir, manis dan indah bukan main. Hektometer, apa yang hendak kau bicarakan, Witok? Apakah selama ini kau merasa belum pernah bicara? Tidak, aku, eh pemuda itu gugup, metu Kyo Eng mengerling nakal. Aku belum bicara, Kyo Eng, tapi kini ingin bicara. Hehe, seperti sikap seorang panglima perang. Eh, kau ingin bicara tentang apa, Witok? Bicaralah Kyo Eng terkekeh. Aku, Hektometer Witok tiba-tiba membangkitkan keberaniannya melihat sikap Kyo Eng, hangat-hangat mesra. Aku ingin bicara tentang kita berdua, Kyo Eng, maksudku, eh, bicara tentang cinta. Aku, Hektometer Aku. Cinta padamu. Kyo Eng tak dapat menahan tawanya yang lepas bebas. Ia geli sekali melihat kecanggungan pemuda ini dalam bicara. Witok adalah putra kaisar tapi belum banyak bergaul wanita, tak heran kalau gugup dan bicara. Terlampau lantang. Ia memeranikan hatinya sedemikian rupa. Maka ketika tiba-tiba Kyo Eng terkekeh dan tampak demikian geli, wajah pemuda ini berubah maka tiba-tiba ia tersinggung dan marah. Kau, kau menganggapku lucu? Kau merendahkan pernyataanku? Hehe, siapa bilang begitu, Witok? Aku geli karena demikian getas pernyataanmu. Kau tak seperti liongong ya yang bersikap lembut dan halus dalam menyatakan cinta. Kau kasar.